Kalau sebab dikarenakan wanita itu diciptakan dengan tulang rusuk sebelah kiri Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian paling atas Jika kalian diamkan wanita tidak diberikan nasihat Maka dia akan terus bengkok Tapi kalau kalian terlalu keras memberikan nasihat kepada perempuan Dia akan patah Maka kata Rasulullah Pandai-pandailah engkau memberikan nasihat kepada istri Sebab istri itu dalam baginda Rasul dalam hadis yang lain Dia bagaikan gelas-gelas kaca Keluarir, gelas-gelas kaca Bo, bo, ya itu ya Ayah, ibu kan kayak gelas-gelas kaca Jadi mahalan bil kururah kata Rasulullah Mahlan bil kururir, mahalan bil kururir Pelan-pelan lah terhadap wanita Karena kalau terlalu keras dia akan patah Pun kalau enggak diberikan nasihat dia akan terus Beng, bengkok Emang sudah begitu perempuan diciptakan Ya, baik-baik ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Nah, karenanya kata para ulama tadi Walihada kanatil mar'atu awja Oleh karena itu wanita itu adalah pada bengkok Sebab dia diciptakan dari tulang yang bengkok Yaitu tulang rusuk Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Oke Itu yang pertama Itu kalau itu sudah kuat Karena berdasarkan hadis soh Sohihi Oke Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang kedua Nah, tadi Tadi pertama Permasalahan pertama Yang kedua Itu tentang istri Nabi Adam Dalam riwayat Ketika Nabi Adam lagi tidur Tiba-tiba muncul Hawa Fling Gitu ya Oh, siapa kamu? Tanpa Tanpa dirasa Ternyata di sampingnya sudah ada Hawa Nabi Adam lagi Oke Itu ada riwayat seperti itu Yang kedua Al-Jannah Nah, ini dia Al-Jannah secara bahasa adalah kebun Di sini para ulama Berbeda pendapat tentang surga Kebun yang pernah dihuni oleh Nabi Adam Apakah dia ada di langit atau ada di bumi? Kalau yang di langit berarti Surga yang kelah akan dihuni oleh orang Beriman pada hari kiamat Setelah hari kiamat Itu menurut pendapat mayoritas Kata Imam Wabazuhayli Menurut mayoritas ulama Surga yang dihuni Kebun yang dihuni oleh Adam dan Hawa Atau surga Adalah ada di langit Yaitu dinamakan Darul Hudi Tempat keabadian Dan tempat balasan Yang Allah telah persiapkan Bagi orang beriman pada hari kiamat Yang kedua Pendapat Mu'tazilah dan Qadariyah Bahwa surga tersebut Ada di bumi Bukan dinamakan dengan Darul Hulud Nah kata Al-Mu'tazilah dan Al-Qadariyah Bahwa surga yang dihuni oleh Nabi Adam dan Hawa Ada di bumi Bukan surga yang Asli yang ada di langit Allah ciptakan Sebagai ujian Bagi Adam Ya Dimana itu Kata Mu'tazilah Di bumi Wilayah Eden Di Palestine Di Palestine Ya Atau antara Paris dan Kirman Wahiyya Wahuwa Rakyu Abi Hanifa Wa Abi Mansur Al-Maturidi Wa Madhabus Salaf Dan ini juga termasuk pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Maturidi Dan Madhab Salaf Ada juga Imam Maturidi Begini pendapatnya Imam Abu Hanifah Begitu pendapatnya Bahwa Surga yang dimaksud Yang dihuni oleh Nabi Adam Ada di bumi Ada di Bumi Lalu Allah ciptakan Di suatu tempat Dimana Di antara Persia dan Kirman Bumi Bumi Bumi